Dari video ini, saya akan membahas inilah isi dari SBS di volume terbaru, yaitu volume 98. Hmm, apakah Gear 5 Luffy benar-benar akan muncul ya? Nah, mari kita membahas-bahas lagi, kita langsung saja, wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal video-video menarik seputar One Piece, hanya di channel Devil Nomi. Nah, serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga, yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, akhirnya nih, kita akan membahas yang namanya SBS Corner di One Piece volume terbaru, yaitu volume 98. Hmm, masih adakah yang tidak tahu apa itu SBS? Duh, coba deh beli komik One Piece ini secara langsung, jangan cuma baca gratisan doang, hargain juga Oda Sensei dengan membeli yang aslinya. Oke, jadi SBS ini isinya pertanyaan-pertanyaan dari kita para pembaca dan langsung dijawab oleh Oda ini sendiri. Yang kadang ada pertanyaan-pertanyaan penting sih, tapi memang lebih banyaknya jokes-jokes doang, apalagi hal berbau mesum. Karena Oda ini sangat mirip dengan Sanji yang, aduh, samalah pokoknya. Walaupun cukup sering juga, jawaban nyeleneh dari Oda Sensei ini nyambung ke cerita One Piece. Ya, sebenarnya sih tidak bisa membayangkan sih. Kalau netizen Indo yang ngirim surat ke Jepang, wah pasti pertanyaannya tuh yang langsung serius-serius. Kita mah jokes aja udah dibawa serius kan? Iya. Oke, langsung saja kita bahas SBS kali ini. Oh iya, SBS ini saya dapatkan hasil translatenya dari Arthur Library of Ohara. Untuk linknya akan saya simpan juga di deskripsi ya, mungkin kalian bisa cek juga si website-nya. Nah, karena banyak juga nih yang tidak penting di SBS kali ini, akan saya fokuskan dan kerucutkan untuk bahas yang pentingnya saja ya. Oke, biar rame, kita jangan dulu langsung bahas yang ada di judul dong. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu deh. Kita mulai dari perkataan Oda Sensei mengenai salah satu akun Youtube atau seorang Youtubers One Piece. Yaitu Devil Nomi. Anjay, enggak enggak enggak. Disini Oda berkata agar kita ikut ngesupport salah satu channel yang membuat action figure One Piece. Dari perkataan Oda juga, dia bilang, wah lucu juga ya, ada pembaca One Piece ini yang menjadi seorang Youtuber. Wah, padahal mah, emang banyak banget untuk di Indonesia saja, Youtuber teori dan yang lain-lain sudah cukup banyak. Ini contohnya Devil Nomi, lalu juga Lord RGN, dan yang lain-lain. Di luar negeri pun ada banyak, apalagi di Jepang pasti banyak juga. Itu baru yang membahas teori dan cerita One Piece saja. Belum Youtuber lain yang enggak cuma bahas teori seperti membuat action figure yang Oda sebutkan di SBS ini. Oda bahkan menyebut channelnya yang bernama Eiyan. Nah, disini aja akhirnya kita tahu, Oda bahkan tidak marah dan tidak meminta reality dari kita semua yang pakai karyanya untuk menciptakan suatu karya lain. Seperti contohnya video ini lah. Dimana kalian banyak yang salty atau bahkan marah-marah lah ngomen ini itu, malah disini Oda sendiri bilang, Good luck with the channel. Oda ini malah nge-support loh, bukan ngehina, so tahu segala macem lah. Bener-bener deh, terima kasih Oda Sensei telah membuat kami para channel kreator bisa mendapatkan sesuap nasi dari kontenmu. Salah milih pertanyaan nih, baru mulai langsung sedih gini. Oke lanjut. Selain selanjutnya, membahas tentang buah iblis buatan Smile. Disini ada yang bertanya, Apakah yang memakan buah iblis Smile ini akan muncul tanduk seperti yang kita lihat? Dimana Pleasures alias kalian Garchu Pleasures mempunyai satu tanduk dan Gifters mempunyai dua tanduk? Disini pun Oda menjawab, ternyata itu semua hanyalah fashion saja alias pakaian doanglah untuk keren-keren saja. Yang awalnya kita kira itu tanduk beneran. Dimana untuk Pleasures hanya punya satu tanduk dan pangkat di atas Gifters boleh menggunakan dua tanduk dan seterusnya. Sepertinya ini cukup terjawab nih untuk kasus para Tobiropo bahwa tanduknya ini hanyalah fashion saja. Di SBS kemarin-kemarin volume sebelumnya sempat ramai Oda menggambar Luffy, Zoro, dan yang lain-lain di usia 40 dan 60. Disini saatnya Oda menggambarkan Sanji di usia tersebut. Dimana kita bisa melihat dua mode kehidupan dalam Sanji ini untuk mode hidup baik dan mode hidup suram. Yang atas ini adalah mode hidup baik dari Sanji dan yang bawah adalah ketika hidupnya suram. Luh jahat juga ya Oda ini jika hidupnya suram dibikin mirip dengan Bapak E alias Judge. Setelah disini pun Oda menjawab, Terkait Tobiropo, apakah benar para Tobiropo ini namanya diambil dari segala jenis kartu ya contohnya Wusufu dan yang lain-lain. Dan ternyata memang benar, sebenarnya untuk hal ini pernah saya bahas juga di salah satu video review ketika awal mula Tobiropo muncul. Ya mungkin terkecuali X-Drake, Apo, dan juga Hawkins ya. Karena kita pun tahu nama mereka ini kan sudah dibuat dari zaman Supernova yang jauh banget. Ternyata disini pun Oda menestate atau menambahkan, tadinya Doflamingo mau berperan juga di perang Wano Kuni ini sebagai Joker yang juga kartu juga. Tapi disini Oda berkata dia senang kita berhasil mengalahkan Doflamingo di Dressrosa. Tuh lihat Oda aja ngegunain perspektif orang ketiga di suatu cerita yang karyanya padahal karya dia sendiri loh. Dimana kita suka seakan-akan jadi Oda sendiri yang waduh ini mah Oda dihujat lah pokoknya. Oke lanjut, disini pun Oda membahas mengenai Kiku dan juga Izo. Ada yang bertanya, di Flashback Kozuki Oden kita melihat Izo menggunakan pedang dan disitu Kiku menggunakan pistol. Kenapa saat ini kebalik dimana malah Izo yang menemukan pistol dan Kiku menggunakan pedang? Disini dijawab oleh Oda Sensei bahwa Izo ini dari kecil sudah sangat ahli dalam skill tembak-menembak. Bahkan dia bisa menembak 10 dari 10 tanpa sekalipun miss dan itu pun super presisi di tengah. Dan ketika di kapal Shirohige, dia yang tidak pede dengan pedang, akhirnya Vista memberitahu agar gunakan apa yang menjadi spesialis dari dirimu. Dan karena itu akhirnya Izo pun berfokus menggunakan pistol saja sampai saat ini. Dan dalam sebutan oleh Oda Sensei ini, ahli menembak itu Oda sebut sebagai 100 Shots. Ini benar-benar sama untuk sebutan dari Shogeking. Disini juga akhirnya dijelaskan struktur dari organisasi angkatan laut mulai dari fleet admiral sampai paling bawah. Ya untuk nama-namanya kalian bisa lihat sendiri lah ya karena ini cukup panjang juga. Mungkin yang perlu saya highlight disini adalah Oda belum menyebutkan nama Ryukyugyu karena ya memang kita belum tahu nama asli dari Green Bull ini siapa. Serta Hina yang saya kira ini adalah seorang Vice Admiral sama seperti smoker ternyata masih di bawah yaitu Rear Admiral. Dan Kapten Tebon yang Zoro kalahkan di kereta laut sebelumnya sudah naik pangkat dari Kapten menjadi Rear Admiral. Dimana kita juga sempat melihat dia setelah time skip di Marie Joyce. Disini pun akhirnya terjawab. Salah translate dari kemunculan Kobe di chapter 956 lalu. Karena disitu tertulis pangkat Kobe ini yaitu Rear Admiral padahal dia ini masih berpangkat Kapten sama seperti Tasigi. Ya oke lah dengan begitu menjadi sangat clear sekali. Makanya saya pun sangat bingung lah dalam 2 tahun dari kacung saja tiba-tiba jadi Rear Admiral itu pun sudah sangat cepat sekali dan akhirnya terjawab. Nah disini juga ada yang bertanya nih. Bang, eh anjir bukan bang, ke Oda Sensei jika kru Topi Jerami pakai buah iblis apa ya yang cocok buat mereka? Disini Oda ngejawab loh padahal ketika saya bikin videonya tentang kru ini yang makan dan buat jokes doang. Wah dihujat tuh bener-bener dah yang namanya netizen ini. Oke lanjut, disini Oda menjawab jika Zoro ini makan buah iblis yang cocok adalah buah iblis dari Kaido yang akhirnya kita mengetahui model dari buah iblis Kaido ini. Kan sebelumnya cuma diketahui Uwo Uwo Nomi saja alias buah iblis ikan. Disini akhirnya dijelaskan modelnya adalah model Shiryu. Dimana Shiryu ini berarti naga biru nih, diambil dari mitologi barat. Ya sebenernya bener-bener salah sih, saya pernah juga membahas tentang kemampuan naga biru ini. Tapi karena Uwo Uwo Nomi yang itu adalah ikan, dikiranya dia ini memakan tipe koi. Aneh juga ya, kenapa Oda gak langsung nge-state dari awal, yaitu Ryu Ryo Nomi. Dimana Ryu ini berarti naga, tapi kenapa harus Uwo Nomi yang berarti ikan? Tapi yang uniknya jawaban dari Oda ini adalah, dia lebih menginginkan jika pedang Zoro yang makan Uwo Uwo Nomi dibandingkan Zoro ini sendiri. Ya wajar sih, ini kan buah iblis Zoroan, jadi pasti pedangnya bakal hidup, wah dan pasti bakal keren tuh kalau dibayangkan. Selanjut ke kru yang lain, yaitu Nami. Oda bilang, Nami ini paling cocok jika dia memakan buah iblis Gatenel. Ya ini sih udah jelas lah ya, petir, udara, cuaca ini semua bisa dikontrol oleh Nami jika makan buah iblis itu. Lalu untuk Usop, buah iblis yang paling cocok adalah Poke Pokenomi. Ini adalah buah iblis milik Blamenco, 10 divisi ke-6 dari Shirohige. Dimana dia bisa menyimpan segala jenis apapun di dalam tubuhnya. Emang cocok sih untuk seorang sniper. Lalu untuk Sanji, Oda menyebutkan buah iblis yang paling cocok adalah buah iblis dari Senor Pink. Karena dia bisa berenang dan bisa menyusup kemanapun dengan buah iblisnya. Yang menurut saya ini salah satu buah iblis yang super overpower sih. Dan yang terakhir adalah Frankie. Udah jelas lah ya, untuk Frankie ini pasti buah iblis dari Baby 5. Gak ada yang lain yang lebih cocok selain buah iblis senjata. Nah ini dia ultimate pertanyaan dari SBE sekali ini. Ada seseorang yang bertanya. Dan bahkan disini pun Oda menyimpan tulisannya sebagaimana adanya. Nih kurang lebih bacaannya seperti ini. If Luffy's gear 4 is a thing, then will gear 5 be a thing too? Mungkin ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Apakah jika gear 4 Luffy ini sesuatu, atau mungkin sesuatu ini kita artikan ada? Jadi apakah gear 5 Luffy juga akan ada? Nah, kurang lebih artiannya begini ya. Dan dijawab oleh Oda dengan sangat menarik sekali. Hmm, apakah gear 5 ini ada? Oke, sekarang saat ini musuhnya yang harus dikalahkan adalah orang yang disebut sebagai world strongest, atau terkuat di dunia. Dan karena itu, bukankah di dunia saat ini, dan dalam masa transisi juga dari 4G ke 5G. G ini berarti gear bukan, wah ini bener-bener jawaban Oda yang sangat cerdas sekali. Buat yang bingung, 4G atau 5G ini kalian pasti faham gak sih dengan kata-kata itu? Ya, itu adalah sebuah sinyal yang awalnya 4G dan sekarang sudah bertransisi ke 5G. Dimana hampir semua gadget atau smartphone yang kita gunakan sudah hampir mendukung untuk sinyal 5G-nya. Ya, tapi di Indonesia memang belum merata sih untuk jaringan 5G ini. Dimana bisa-bisanya Oda jawab pertanyaan gini dan dilempar ke hal lain dulu. Ini bener-bener suatu next level thinking dari Yoda Sensei. Dan jawaban akhirnya, bukankah G itu berarti gear, waduh ini bener-bener mantep banget sih. Padahal arti G sebenarnya 5G ini adalah 5th generation atau generasi ke 5. Kayaknya ini bener-bener bisa dijawab menjadi gear 5, wah pasti bakal keluar juga di Wano ini. Jadi dengan begini terjawab dengan jelas kan, gear 5 Luffy ini bener-bener bakal keluar dan kemungkinan besar untuk melawan Kaido seperti yang sudah saya prediskan, wah ini cukup lama juga nih. Jadi gimana nih kalian yang sebelumnya bilang Oda gak akan ngeluarin gear 5, apakah sumbernya terpercaya? Ini sih Oda langsung yang ngomong loh, bukan sumber abal-abal yang kalian percayai sebelumnya, haduh. Nah jadi itulah untuk isi SBS di volume 98 kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Evil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dengan desainnya unik-unik tuh. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kemana kalian. Gue TheVilal pamit and I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax